Itu kok mau? Kok mau? Ikan itu pakan terpenting buat bebek. Soalnya, ikan ini adalah perjalanan terakhir di kota yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Brebes. Brebes terkenal sebagai daerah penghasil flora asin. Jadi gak heran kalau setiap kampung itu pasti ada kelompok peternak bebek. Salah satunya kampung kecolotan ini. Nah, kita akan lihat ya. Seperti apa dan bagaimana terjadinya sebuah flora asin. Jumlah peternak dalam satu kelompok mencapai ratusan orang. Bayangin, kalau satu peternak aja udah punya ratusan bebek, gak heran kalau jumlah bebek di sini mencapai ribuan. Terima kasih, Mas. Halo, kabar. Ini ngapain nih? Oh, baru mau. Semuanya ini makanan bebek nih? Boleh saya bantu ini? Boleh. Apa nih yang harus saya lakukan pertama kali, Mas? Ini ikan apa, Mas? Ikan busuk gitu gak apa, Mas? Udah, ikan banget. Tapi kok mau, Mas? Udah, nggak mau. Ikan itu pakan terpenting buat bebek. Soalnya ikanlah yang mendorong bebek untuk bertelur dan menentukan tingkat kemasiran telur asin nantinya. Makin masir, makin bagus telur asinnya. Selain ikan, ada menu lain juga. Redak padi, nasi aking, sayur juga. Seberapa, Mas? Satu, si gini aja. Pakai sayur-sayuran juga ya, biar sehat ya. Jadi lengkap ya, ada proteinnya dari ikan. Kemudian juga serat. Serat dari dedak, bekas padi gitu. Apa namanya? Patul. Patul. Juga dicampur sama nasi aking. Sebagai pengasup apa-apa. Ini juga sebagai menu tambahan. Oke, sekarang gitu. Ini Pak, dimakan sama cangkangnya gini, Mas? Yang mana nih, Mas? Eh, makan nih! Yang mana nih, Wahai. Yang mana nih, Mas? 남 й Tiago di Tokio.